Pemisah pada negara saat ini semakin memperluas penerapan restoratif justis di bidang perpajakan dan setelah diterapkan di kasus tindak pidana perpajakan sejak 2012 maka sekarang penghentian penyidikan juga bisa diterapkan di tindak pidana cukai setelah diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2023 tentang penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara yang kemudian PP ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 22 November 2023 Pemisah inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Rabu 29 November 2023 dengan tajuk Bumerang Belet Pidana Cukai bersama Selona Samosir dan Anda juga nanti bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100 dan Pemisah pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Edaksi Media Group Arief Suditomo Mas Arief selamat pagi Pagi Leo Kita melihat soal restoratif justis ya ini sesuatu yang kontroversial karena sebagian orang yang mungkin belum memahaminya Mas Arief mengatakan oh artinya kalau berbuat jahat bisa diampuni asal kemudian membayarkan sejumlah denda katanya begitu tapi apakah itu yang dimaksud kita akan bahas langsung ke editorial Pemisah dan Mas Arief ini terkait dengan restoratif justis khususnya di bidang cukai kalau saya sederhanakan PP nomor 54 2023 ini mengatakan bahwa penyidikan bisa dihentikan kalau bayar denda 4 kali lipat dari nilai yang diperkarakan ini apakah adil apakah kemudian seperti yang tadi berita kita sampaikan malah membuka peluang untuk dalam tenta petik bisnis baru bagi oknum pejabat memang salah satu hal yang dikhawatirkan adalah jangan sampai ada permainan dalam penghitungan jumlah kuantitas dari komunitas yang didenda sehingga kalau misalnya yang tadinya kuantitasnya 10 dijadikan 1 dan itu akan berpengaruh pada jumlah denda yang harus dibayar sementara kalau kita lihat di undang-undang cukai 2007 dendanya bisa sudah lebih tinggi daripada apa yang disebutkan di PPID kalau PPID kan mutlak 4 kali lipat sementara undang-undang 2007 mencatatkan bahwa bisa sampai 10 kali lipat cuman masalahnya hakim menentukan tidak pernah mencapai hal seperti itu jadi sehingga kita sekarang menerbitkan sebuah regulasi yang pada dasarnya tidak terlalu perlu yang penting dilakukan adalah lebih kepada bagaimana penerapan hukumnya bagaimana implementasinya di tataran pengambilan keputusan jadi itu yang pada akhirnya harus kita perhatikan tetapi dengan adanya PPID kita kan juga sudah melihat bahwa ada upaya untuk bisa lebih mendefinisikan denda 4 kali lipat tumbuh telak sehingga mudah-mudahan ini menjadi sebuah upaya yang pada akhirnya akan mengejut penerimaan negara lewat cukai karena itu juga yang disampaikan oleh di dalam pemberitaan yang saya baca ya Mas Arief staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan yang dikejar adalah pengembalian kerugian negara tapi apakah itu yang benar terjadi kita akan bahas dan pemisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini Rabu 29 November 2023 Bumerang Belet Pidana Cukai Bumerang Belet Pidana Cukai Negara kini makin memperluas penerapan restoratif justice di bidang perpajakan setelah diterapkan di kasus tindak pidana perpajakan sejak 2012 sekarang penghentian penyidikan juga bisa diterapkan di tindak pidana cukai itu terjadi setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah atau PP No. 54 Tahun 2023 tentang penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara Belet itu diteken Presiden Jokowi Dodo pada 22 November 2023 Dirilis Senin 27 November PP itu menyebutkan bahwa penerapan ultimum remedium selaras dengan konsep penegakan hukum di bidang perpajakan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP Ultimum remedium merupakan salah satu cara mewujudkan restoratif justice Sejurus dengan yang ada di Undang-Undang HPP 7 Garis Miring 2021 PP 54 Garis Miring 2023 juga menyebutkan jika Menteri Keuangan, Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai Hal itu tertuang dalam pasal 2 yang juga menyebutkan jika penghentian penyidikan itu paling lama dalam waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan Penghentian penyidikan dilakukan setelah pihak pengemplang membayar denda sebesar 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar Penghentian penyidikan itu hanya dilakukan atas tindak pidana pasal 50 pasal 52, pasal 54, pasal 56, dan pasal 58 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang cukai Kelima pasal itu terkait dengan pelanggaran perizinan Pengeluaran barang kena cukai, barang kena cukai tidak dikemas, barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana, dan jual-beli pita cukai Kita sangat mahfum jika penerimaan cukai harus digenjot Pada September lalu, MenQ menyampaikan bahwa per Agustus 2023 penerimaan dari kepabianan dan cukai baru Rp171,6 triliun Itu artinya baru 56,5% dari target APBN atau turun 16,8% dari penerimaan periode yang sama tahun lalu Salah satu sebab utama memang turunnya pendapatan dari cukai hasil tembakau akibat penaikan tarif cukai demi menurunkan konsumsi roko masyarakat Faktor kedua terjadi karena penurunan bea keluar akibat penurunan harga minyak sawit mentah Dengan semua penurunan yang tidak bisa dihindari itu, pengemplang cukai memang ibarat harus dikejar sampai ke liang lahat Sementara itu, jika berkaca pada penerapan Pasal 54 Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang cukai, denda yang ditetapkan pengadilan lebih sering membuat miris Pasal itu menyebutkan jika penjualan roko ilegal, menawarkan atau menjual roko polos atau roko tanpa cukai diancam pidana penjara 1-5 tahun dan atau pidana denda 2-10 kali nilai cukai yang harus dibayar Faktanya, denda minimal itulah yang lebih sering ditetapkan oleh hakim Meski begitu, PP54-2023 tersebut belum tentu kabar baik Kendati pembayaran denda mutlak 4 kali lipat bisa saja aturan itu menjadi bumerang bagi penegakan hukum di negeri ini Hal itu karena mengganti pidana dengan denda hanya memperbesar celah pat gulipat petugas nakal dengan pengemplang Ini bisa terjadi dengan permainan nakal di penghitungan denda cukai Biar tidak di denda besar, nilai denda bisa saja dikecilkan Kita patut sangat waspada, karena unit kerja ke MainQ termasuk Ditjen Bea dan Cukai dan Ditjen Pajak Masih kerap diterpah isu tidak sedap kasus penyelewengan Bahkan transaksi janggal Rp349,87 triliun di KemenQ hingga kini tidak ada penyelesaian yang memuaskan Seperti diungkapkan Menko Poluka Mahfud MD pada September lalu Ada temuan 300 surat mencurigakan yang bisa dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang di KemenQ Namun yang hingga kini terungkap jelas ke publik hanya 8 pegawai yang dipecat Dengan semua fakta itu maka penerapan PP54 Garis Miring 2023 mutlak diawasi super ketat KemenQ termasuk Ditjen Bea dan Cukai jelas yang pertama memastikan bahwa tidak ada kebocoran atau celah yang dimanfaatkan Sebagai langkah awal kita menuntut sistem pencegahan korupsi dengan sistem pelaporan tindak penyelewengan Yang memang sudah dipunyai instansi itu benar-benar berjalan Itu berarti pula prinsip transparansi dan penerapan sanksi tegas bagi para petugas nakal tidak boleh ditawar Selain itu adanya PP54 Garis Miring 2023 harus memberikan hasil nyata pada kenaikan pendapatan Ditjen Bea Cukai harus dapat menunjukkan hasil signifikan dalam pengembalian Cukai Jangan sampai ingin mendulang uang dengan pemaafan Rusak hukum selamanya Di bagian berikut Anda bisa ikut penyatakan pendapatan terkait editorial Pogini Mengisah untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di editorial media Indonesia Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita mas Arief kita mau bertanya juga Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Center of Economic and Low Studies atau CELIOS Bima Yudistira Mas Bima selamat pagi Selamat pagi Mas Bima ini kita tahu bahwa akhirnya ada upaya menerapkan restoratif justice Khususnya untuk pelanggaran Cukai Pertanyaan saya adalah kalau PP54 tahun 2023 ini memberikan keleluasaan untuk tidak dilanjutkan penyidikan asal bayar denda 4 kali Itu kira-kira pelanggar-pelanggar mau melakukan itu atau tidak? Kalau menurut Anda seperti apa? Ya jelas mau ya Karena ini dibandingkan dengan hukuman pidana kan artinya Milih dikurung atau membayar denda gitu Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya bukan restoratif justice Ini mirip seperti amnesti Kalau sebelumnya pernah ada amnesti pajak Seks amnesti Kalau sekarang ini kira-kira amnesti untuk dia Cukai Nah tapi filosofinya pun juga harus diluruskan Bahwa alasannya kan satu Untuk meningkatkan penerimaan negara nih Makanya pidana 4 kali lipat Tapi pidananya nggak dilanjutkan Misalnya bisa tidak dilanjutkan Nah ini sangat bertentangan dengan yang namanya prinsip Cukai Karena Cukai itu sebenarnya cara untuk membatasi konsumsi barang-barang yang berbahaya Bagi pidana nggak sesungguh Jadi pidana itu sudah pas di situ Jadi kalau diganti menjadi hukuman membayar denda Ini kan artinya akan menjadi semacam ruang Bagi pelanggu yang curang Yang tetap mengedarkan barang-barang tanpa berat Cukai Dan rusak kesehatan dan nikahnya juga panjang Nah jadi disini nggak salah nih Kalau untuk penerimaan negara Cukai itu Bukan instrumen penerimaan negara tujuan utamanya Tapi membatasi konsumsi berbahaya gitu Nah yang kedua Kalau kelihatannya ini Muncul aturan soal pengakunan ini Ini karena Proyeksi dari pertumbuhan Cukai Itu turun cukup tajam Bahkan pada Oktober 2023 kan anjlok 13% Pendapatan dari sisi bea Cukai Jadi kalau pemerintah mau cari yang namanya pendapatan Harusnya jangan dengan Lakukan perubahan dari pidana bisa dibayar dengan denda Tapi ekstensifikasi Cukainya Diperluas basis Cukainya Jadi bukan alternatif barang Kok lagi Alkohol Setil alkohol lagi Menurut saya kurang kreatif Itu justru penradiksi tadi ya Nyari penerimaan negara kok dari sana Tapi kalau ekstensifikasi Bukankah sesuatu yang tidak populis ya Karena Kan nanti akhirnya akan ada benda-benda lain Yang malah jadi kena Cukai Dan masyarakat malah jadi resah kan Mas Bima bagaimana? Ya gak apa-apa Misalnya minuman semburung manis Yang penting kan uangnya bukan masuk ke penerimaan negara Buat belanja pegawai dan lain-lain Tapi uangnya nanti untuk menambah BPJS kesehatan Oke Untuk sampah plastik juga sama gitu ya Plastik sekali pakai Itu uangnya nanti untuk pengolahan sampah yang lebih bagus Nah itu fungsi-fungsi juga seperti itu Jadi memang harus beras Jadi memang semacam apa ya Kontradiktif kalau penerapan PP54 ini Karena di satu sisi Cukai rokok misalnya Dinaikkan terus supaya orang tidak merokok Tapi di sisi yang lain Pelanggaran Cukai bisa dimaklumi Bisa dimaafkan kalau membayar denda 4 kali Agak kontradiktif begitu ya Mas Bima ya? Iya sangat kontradiktif ya Karena kita mau melarang Atau membatasi barang-barang yang berbahaya Bagi kesehatan misalnya rokok gitu ya Dan alkohol Tapi begitu ada pelanggaran Ini pelanggarannya seolah gak apa-apa Beri denda aja Meskipun dendanya dibilang 4 kali mifat gitu Tapi tetap kan Pidana kan terusnya lebih menerangkan Kalau memang tujuan Cukai adalah Memang melakukan pembatasan Nah disini filosofinya saya kira Mau jadi agak longgar gitu ya Pidana semua bisa Cukai Rokok ilegal Itu yang harus diatasi PP-nya sudah keluar ya Artinya kan sudah berlaku Nah kalau kemudian Kita melihat bahwa Lebih banyak mudarat daripada manfaat Apakah ini kemudian bisa dicabut begitu Diganti atau seperti apa Kalau usul Anda? Saya pikir lebih bagus untuk diganti ya Dianulir ya Kembalikan lagi ke aturan yang lama begitu Tapi kuncinya apa sih? Kuncinya adalah kapasitas Untuk melakukan penyidikan Untuk melakukan penelitian Prosesnya jadi lebih cepat Itu aja sebenarnya yang harusnya diperbaiki Karena yang menjadi masalah sekarang ini kan Prosesnya panjang sekali untuk penyidikan Sampai akhirnya penetapan Tersangkat di dana Nah itu yang dianggap memboroskan Birokrasi proses-prosesnya Itu mahal bagi negara Tapi kalau prosesnya jadi lebih singkat Dengan teknologi Sekarang kan penyidikan rokok itu kecil Apa susahnya sih? Betul Kita cukai yang kemudian ilegal Itu apa susahnya gitu ya Dengan bantuan teknologi Nah itu yang harusnya Dilakukan pemutakiran itu Bukan dengan melakukan amnesti Mas Bima terakhir Singkat saja Bagaimana dengan integritas Aparat biaya cukai Kalau kita lihat kan Ada ini gambar kita tayangkan Waktu itu Pak Mahfud Ramai menyebutkan ada Transaksi janggal 349 triliun Sampai sekarang tidak tahu ya Bagaimana kapasitas petugas biaya cukai Kalau kemudian Ini dibuka peluang untuk mendapat Dalam tanda petik Penerimaan lebih besar dari PP ini Mas Bima Kalau cara-cara menaikkan penerimaannya Itu justru dengan Amnesti atau restoratif justice Yang diklaim tadi Saya pikir itu menunjukkan Kinerja biaya cukai yang diharapkan Jadi biaya cukai yang diharapkan Adalah memang tegas Terhadap segera bentuk pelanggaran Dan mencegah kebocorannya Nah ini jadi ada dua hal Yang pertama batalkan Aturan soal pengampunan ini Yang kedua Memang peningkatan pengawasan internal Jadi tidak terjadi Kong-kali-kong Atau pendidikan yang bergelit Karena ada Konflik kepentingan misalnya di sana Itu untuk memulihkan Marwahnya dari Bia Cukai Oke kita harapkan Apa yang kita bicarakan ini Juga menjadi pertimbangan Dari Bia Cukai Untuk saat ini terima kasih Direktur Selios Bima Yudistira Sudah mencerahkan kami Selamat pagi Mas Bima Usulannya Dicabut Mas Arief Dan kembalikan ke peraturan yang lama Tapi ini kan sudah berlaku ya Saya tidak yakin Kalau pemerintah dengan mudah Mencabut lagi Nanti di mana wajahnya Begitu kan Tapi pertanyaannya Kalau ini kemudian berlaku Saat ini Dan tadi Mas Bima mengatakan Jadi bertentangan Dengan prinsip Cukai itu kan untuk menjaga Dinaikan untuk menjaga Kesehatan manusia Ini bagaimana Mas? Ya mudah-mudahan sekarang Semuanya bermuara Nanti pada implementasinya Apabila nanti hasil dari Cukai ini bisa dipungut Dan pada akhirnya juga bisa Disalurkan kepada pihak-pihak Yang nanti akan Membutuhkan Misalnya BPJS Atau Institusi lain Itu pasti akan bisa Efektif Tetapi apabila Ini tidak dibarengi Dengan peningkatan integritas Di Dina Cukai Misalnya Atau tidak Dibarengi dengan Bagaimana hakim Untuk bisa memutuskan Hal ini Kita akan kembali Ke titik nol Yang pada akhirnya Membuat ini semua Menjadi sia-sia Jadi Dua hal tersebut Memang menjadi Satu Titik fokus Yang harus dijaga Baik-baik Oleh pemerintah Karena tujuannya kan Untuk meningkatkan Penerimaan negara Bukan justru Berusak tatanan hukum Jangan sampai Tanda-tanda hukum Rusak Penerimaan negara Juga tidak tercapai Yang dikhawatirkan Orang-orang yang tidak setuju Dengan restoratif justice Bukan hanya di Kasus Bia Cukai Mas Arief Adalah Justru yang dikatakan Restoratif justice Itu menciptakan Ketidakadilan Karena Orang Akhirnya kan bisa dianggap Begini Ya sudah tidak apa-apa Kemplang saja Cukainya Yang penting Yang penting bayar denda Empat kali lipat Nanti ke depan Dan itu pun kan Masih terbuka peluang Dalam tanda petik Ya kan kita bisa Bicarakan secara adat Begitu ya Supaya tidak empat lah Satu setengah kali Gitu Bagaimana Ya itu yang Dimaksud oleh Mas Bima juga Dan pada akhirnya Juga menjadi concern Banyak pihak Di saat kita Mendapati bahwa Apa namanya Integritas dari aparat Yang pada akhirnya Beksekusi ini Kurang baik Kita tidak akan Mencapai dua-duanya Tata hukum kita Sudah terlalu rusak Karena hal ini Dan kedua Penerimaan negara Tidak bisa kita capai Jadi itu yang Menjadi kehalteran kita Ini kan semacam apa ya Kompromi lah ya Karena kan Kalau saya kembali Mencatat Apa yang disampaikan Justinus Prastro Bahwa ini adalah Upayanya untuk Mengejar Pengembalian kepada negara Ini kan artinya Sesuatu yang Jadi tidak konsisten ya Di satu sisi Cukai rokok Dinaikan terus Supaya orang Berhenti merokok Karena terlalu mahal Beli rokok Tapi di sisi yang lain Ya tidak apa-apa Kalau Anda kempelang Cukai rokok Tidak akan dipidana Tidak akan dipenjara Kalau Anda Bayar denda Empat kali Ini kan sesuatu Yang bertentangan nih Ini apakah kita Bisa hidup dengan Aturan yang Bertentangan seperti ini Bagaimana Mas Ari Mungkin jalan berpikirnya adalah Apabila penerimaan negara Beringkat Dan pada akhirnya Penerimaan negara tersebut Bisa disalurkan Kepada institusi Yang pada akhirnya Juga menjadi Pihak yang berwenang Untuk mendapatkan Manfaat dari penerimaan negara itu Itu menjadi Salah satu hal Yang diinginkan Misalnya BPJS Kesehatan Mendapatkan suplai Yang cukup besar Dari PPID Dan misalnya Pembiayaan dari hal-hal Yang diakibatkan oleh Rokok Efek merusak rokok Itu bisa ditutup oleh ini Kalau ini yang terjadi Dan memang penerimaan negara Mampu untuk Menutup itu semua Saya pikir itu Menjadi Apa namanya Permaafan Dari situasi ini Tetapi yang kita khawatirkan Kan Integritasnya tidak Terperbaiki Lalu tata dan hukumnya Sudah terlanjur rusak Dan pada akhirnya Penerimaan negara juga Tidak Tidak tercapai Dan itu Jangan sampai itu terjadi Yang saya khawatir begini Mas Arief Kan Ini upaya untuk Mengejar Penerimaan cukai Sementara cukai Sedang turun Karena Dengan kenaikan cukai Harga rokok naik Orang jadi Sambah sedikit beli Ini kan akhirnya Menjadi lingkaran Kesehatan yang lama-kelamaan Pasti akan Tetap membuat Penerimaan cukai itu turun Karena kan kita mau Menjaga kesehatan Kontradiksi seperti ini Mau dipertahankan Terus kita harus Jadadah dulu Mas Arief Dan tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia Segera kembali Media Indonesia Mengajak Anda Untuk mengakses Fitur premium e-paper Dengan sajian konten Berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia Tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper Media Indonesia Yang dapat Anda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi Media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping Layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket Perlangganan e-paper Media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga Bonus spesial Tambahan 4 halaman Rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper Media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811 1201 2018 Atau kunjungi media sosial At media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Di editorial Media Indonesia Dan sekarang Kita akan mendengarkan Mas Arief Suara dari pemirsa Metro TV Kita sudah terhubung Dengan pemirsa Metro TV Di Mataram Nusa Tenggara Barat Ada Pak Bion Pak Bion Selamat pagi Pak Bion Selamat pagi Halo Pak Bion Di Mataram Nusa Tenggara Barat Selamat pagi Pak Baik Keliatannya masih belum bisa tersambung Kita mungkin akan coba Kita akan sekarang coba Ke pemirsa Metro TV berikut Di Batam Kepulauan Riau Ada Pak John Veto Pak John Selamat pagi Selamat pagi Yang lain ada pengampunan nih Bagaimana menurut Anda Pak John Jadi ini Yang dibedah oleh Ditulah pagi hari Bumerang Bered pidana cukai Jadi dengan Terlebihnya PP 54 2023 Jadi restoratif Jastik itu khusus bagi yang Menomping uang negara Pajak Jadi begini Cukainya Jadi bisa dibayar 4 kali lipat Jadi dimana efek jerahnya Karena pelaku ini Kan dia uangnya banyak Dia kan Apa Sistemnya Kayak apa nih Ada Company Lagi itu Grup lah Jadi kalau ini kena Ya kita bayar aja Tapi dia kan banyak Dia punya Jadi ini Kalau saya rasa ini mundur Jadi ada Restoratif Ini Kalau yang ini Jangan yang bagi-bagi Pelaku ekonomi Kejahatan ekonomi Tak usah Tidak bisa Yang ini Contoh Korang-orang yang maling Apa Maling HP dijual Untuk beli berasa Itu boleh Jadi Orang yang bergerai Apa Kalau ini Berbahaya Sangat berbahaya Atau bikin aja Yang kayak kemarin tuh Apa Kayak pajak ini Ada pengampunan pajak gitu Oh Tekst amnesty ya Ya Kemarin itu Pernah itu Itu kan jebakkan juga Belumnya Bagi-bagi-bagi Yang tidak pembayar pajak Setelahnya dia Amnesty pajak itu Itu artinya gitu Kalau ini kan Ini pembayar Apalagi Ini kan pelaku-pelaku Kejahatan yang cukai Ini kan kejahatannya Agak tinggi Jadi Pak John Tidak setuju ya PP54 ini Saya tidak setuju Karena ini Kejahatan ekonomi Kalau melakukan pajak itu Kejahatan ekonomi Harus ada efek gerah Pada pelakunya Harus dikurung Baik Baik Terima kasih Pak John Di Batam Kepulauan Real Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Di belakang Pak John Ada Pak Edward Di Curup Bengkulu Pak Edward Selamat pagi Selamat pagi Metro TV Selamat pagi Pak Edward Silahkan Pak Jadi Kalau kita lihat Filosofinya Kenapa ada cukai Cukai itu kan Fungsinya dua Melindungi produk Dalam negeri Untuk persaingan Antropolog global Yang sudah Kualitasnya lebih canggih Semangat canggih Sehingga Produk dalam negeri Bisa Berlanjut Kedua Merupakan sumber Pendapatan negara Inilah cukai Kalau kita lihat Filosofinya Kan fungsi pentingnya Kalau lihat Apa yang disampaikan Tadi Bumerang tentang Belait Tentang cukai Saya berpikir Inilah yang dikatakan Restoratif Just disitu Jadi Kan Bung Lira tadi Biar Apa Sampaikan bahwa Pajak rokok Tinggi sekali Tetapi Di satu sisi Bisa diampunkan Tetapi Pengampunannya kan Dengan membayar Empat kali denda Dari nilai cukai Berarti tinggi sekali juga Nah Di satu sisi Pemerintah harus mengejar Pendapatan APBN Dari sumber cukai Tapi di satu sisi Ada lagi Hal-hal yang harus Pemerintah mengurangi cukai Contoh yang disampaikan Bung Lio Tentang minyak Tentang hal lain-lain Minyak gorek Dan lain-lain Nah inilah Dilema-dilema Pasti pemerintah Sebelum memutuskan Dengan pertimbangan-pertimbangan Segala aspek Bukan dari sudut satu Sudut pandang Mereka sudah mempertimbangkan Yang penting Bagaimana mengejar Agar APBN ini Bisa tercapai Dari sumbernya Dicukai Nah yang penting lagi Masyarakat sosial Seluruhnya Dari segala lapisan Mengawasi pelaksanaannya Agar terjadi Fireplay Jangan ada yang Digelap-gelapkan Kalau memang ada Penampunan Denda empat kali Bayar empat kali Itu sudah sangat tinggi loh Kalau satu miliar Harus bayar empat miliar Kan luar biasa itu Sama dengan pajak rokok Rokok itu kenapa Ditinggikan pajaknya Pemerintah menghindari Pembayaran BPJS Yang terlalu tinggi Kenapa ya Orang sakit terus berobat Kalau banyak yang merokok Nah itu Makanya pajaknya Rokoknya ditinggikan Tetapi iya Pengusaha-pengusaha ini Sangat licik Mereka sekarang Produk rokok-rokok yang murah Dari produk jarum Ada rokok murah Ada resan punah Ada rokok murah Semua mereka Produk rokok-rokok murah Ini beliciknya mereka Nah inilah perlunya Pengawasan dari Segala aspek Strategi mereka Begitu Nah misalnya Ada Indonesia Poliswad Apalah itu Ke Pelindungan konsumen Ini Pampar melalui Mediatur Jadi Pak Edward Setuju ya Dengan PP54 ini ya PP54 Niatnya pasti baik Untuk meningkatkan Pendapatan negara Pasti baik Tinggal pelaksanannya Bisa gak dilaksanakan Dengan sebaik-baik Jangan terjadi Dipajak Rafael Alun Mereka Nah ini yang gak benar Kalau Niatnya pasti baik Mudah-mudahan Kita akan mengawasi Terima kasih Terima kasih Pak Edward Di Curup Bengkulu Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Ini menarik Mas Arief Dua pemirsa Satunya Tidak setuju Satunya setuju Dengan alasan masing-masing Tapi kan ini Sudah diputuskan ya PP54 2023 Bagaimana kemudian Kita bisa ikut mengawasi Karena kan Pemeriksaan cukainya Masyarakat awam kan Tidak bisa ikut melihat Bagaimana itu Mas? Jadi memang Keterbukaan menjadi Salah satu Elemen Yang bisa Membantu kita semua Agar Proses ini Atau PP ini Bisa Dimaksudkan Untuk mencapai targetnya Jangan sampai Karena Ini PP ini Menghasilkan Sebuah aksi koruptif baru Atau Menstimulasi Sebuah aksi koruptif Yang pada akhirnya Menggagalkan Sebuah ini Dari tujuan awalnya Ini menjadi Salah satu hal Yang sangat sia-sia Jadi Keterbukaan Merupakan salah satu hal Yang menjadi Unsur terbesar Dalam hal Kita bisa Sama-sama Mengawasi Praktek Atau dampak Dari PP54 Ini Kalau Ada Teman yang Mengatakan Ini kan Bahaya Kalau restoratif Justice Mungkin senada Dengan tadi Pendapat Pak Pak John Dari Batam Bahwa Nanti Pelanggaran Atau Pengempelangan Cukai Sebesar Apapun Itu Bisa Juga Diampuni Asal Bayar Dendanya Tadi Pak Edward Berpendapat Itu Cukai Dendanya Itu Empat Kali Lipat Sudah Sangat Besar Nah Ini kan Bagaimana ya Dilematis Karena Akhirnya Nanti orang Akan Bisa Berpikir Begini Kalau Saya Pengusaha Saya Sudah Berhitung Bagus Bahwa Denda Itu Lebih Sedikit Daripada Keuntungan Yang saya Dapat Kalau Saya Kemplang Cukai Ya sudah Saya Kemplang Saja Cukainya Nanti Saya Bisa Bayar Dendanya Tidak Usah Masuk Penjara Segala Macam Saya Masih Jauh Lebih Untung Itu Bagaimana Tapi Kita Harus Jidah Dahulu Mas Arief Dan Bisa Tetap Bersama Kami Editorial Medi Indonesia Segera Kembali Terima Kasih Anda Masih Bersama Kami Bermisa Kita Ada Di Bagian Akhir Dari Diskusi Kita Pagi Ini Bagaimana Mas Arief Kita Bisa Memastikan PP54 2023 Yang Sudah Berlaku Ini Akan Bermanfaat Daripada Memberikan Mudarat PP54 2023 Ini Kan Hanya Berlaku Untuk Lima Jenis Tindak Bidana Cukai Jadi Tidak Semuanya Sehingga Apa Yang Dikawatirkan Leo Tadi Apabila Ada Beberapa Pengusaha Komunitas Tertentu Yang Terkena Objek Cukai Dan Mereka Sudah Memperhitungkan Jumlah Empat Kali Denda Dengan Keuntungannya Dan Pada Akhirnya Lebih Baik Denda Saja Itu Mudah Tidak Terjadi Karena Hanya Dikurung Di Lima Jenis Tidak Pidana Yang Terkait Di Pasal 50 52 56 58 Dan 54 Ada Batasannya Jadi Mudah Mudahan Ini Juga Menjadi Salah Satu Hal Yang Bisa Dijaga Dengan Amat Sangat Ketat Terutama Bagaimana Nanti Dalam Hal Prosesnya Di Beacukai Pada Saat Hakimnya Memutuskan Jadi Itu Merupakan Salah Satu Hal Yang Kita Harapkan Kita Harus Mengakui Bahwa Kepercayaan Masyarakat Mungkin Masih Tidak 100% Karena Sudah Ada Presiden Sebelum Tidak Bisa Salahkan Nah Bagaimana Memastikan Bahwa Masyarakat Bisa Melihat PP ini Lebih Bermanfaat Untuk Semua Daripada Ada Kecurigaan Kita Kepada Oknum Aparat Saya Pikir Kecurigaan Itu Tidak Tidak Pernah Bisa Hilang Tetapi Kecurigaan Itu Hanya Akan Bisa Dijawab Setelah Kita Nanti Kementerian Keuangan Menjelaskan Target Penerimaan Cukai Sudah Achieve Atau Tidak Kalau Pada Akhirnya Secara Pencapaian Itu Berikat Itu Berupakan Salah Satu Jawaban Yang Paling Gitu Untuk Menjawab Bahwa PP54 2023 Ini Efektif Tapi Tentunya Tadi Usulan Bima Untuk Ekstensifikasi Jenis Barang Kena Cukai Itu Harus Juga Dipertimbangkan Sangat Perlu Karena Kalau Filosofinya Adalah Ini Bukan Saja Untuk Meningkatkan Pertimbangan Negara Tapi Juga Untuk Beberapa Bukan Bukan Hanya Tobacco Related Commodities Tapi Misalnya Makanan Minuman Yang memiliki Tingkat kalori Yang sangat Tinggi Dan Mempengaruhi Kesehatan Ini Juga Merupakan Salah Satu Hal Yang Mungkin Bisa Disarankan Untuk Menjadi Objek Dari PP Ini Baik Kita Selamat Pagi Pagi Leo Pemirsa Sistem Penjagaan Korupsi Dengan Sistem Pelaporan Tindak Penyelewengan Harus Benar-benar Berjalan Prinsip Transparansi Penerapan Sanksi Tegas Bagi Petugas Nakal Tidak Boleh Ditawar PP54 Tahun 2023 Ini Harus Memberikan Hasil Nyata Pada Kenaikan Pendapatan Pemerintah Ditjen Biacukai Harus Bisa Menunjukkan Hasil Signifikan Dalam Pengembalian Cukai Jangan Sampai Mendulang Uang Dengan Pemanfaatan Rusak Hukum Selamanya Saya Lelonan Samus Terima Kasih Anda Sudah Menyimak Editorial Media Indonesia Pagi Ini Terus Jaga Kesehatan Anda Terus Jaga Nurani Anda Selamat Pagi Sampai Jumpa Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang